Memanfaatkan kampanye terakhir, pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang nomor urut 1, Vivid Umam menggelar acara solawatan yang dihadiri ribuan warga. Acara yang berlangsung di alun-alun kota Rembang ini bertujuan untuk memohon doa agar pilkada di Kabupaten Rembang berjalan aman, damai dan lancar. Vivid Umam juga menekankan pentingnya cerdas dalam memilih pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi daerah ini dalam 5 tahun. Lautan manusia memadati alun-alun kota Rembang untuk ikut serta dalam acara solawatan yang mengusung tema menjemput kemenangan. Kegiatan ini juga dimeriahkan oleh alunan musik rebana dari grup Zahir Mania Rembang. Para peserta solawat tampak antusias menggembangkan doa bersama berharap agar pilkada Rembang berjalan damai tanpa ada gengguan. Dalam sambutannya, Vivid Dindari Nerna Sari, calon bupati nomor urut 1, menyebut baik antusiasme warga yang hadir. Dirinya mengungkapkan bahwa banyaknya warga yang hadir dalam acara ini menunjukkan bahwa masyarakat Rembang mendambakan sosok pemimpin muda tangguh dan mampu mengayomi semua lapisan masyarakat. Menurut Vivid, hal ini penting untuk meneruskan cita-cita pahlawan nasional Raden Ajengkartini yang ingin melihat Indonesia maju dengan kesejahteraan berata. Vivid juga mengingatkan warga Rembang agar tidak salah memilih pemimpin. Dirinya menegaskan Rembang membutuhkan pemimpinnya cerdas, kesit dan memiliki visi misi yang jelas untuk membawa daerah ini menuju kesejahteraan. Saat ini kita memilih pemimpin. Pemimpin adalah punya tanggung jawab yang besar dalam melayani masyarakat Panjengkara semuanya itu. Saya mohon dengan rasa rendah hati hari ini saya meminta kepercayaan jenayah saya sebagai pemuda perempuan yang asli Kabupaten Rembang menginginkan Kabupaten Rembang ini lebih maju, lebih sejahtera. Selawatan yang berlangsung juga turut dihadiri oleh sejumlah Kiai dan pengurus Partai Pengusung Pasangan Vivid Umap. Kadiran mereka menambahkan kesan kebersamaan dan semangat religius dalam kampanye ini. Para peserta selawatan turut mirimkan doa untuk kelanjaran pilkada yang akan datang. Dengan tepah menjemput kemenangan acara ini menjadi simbol dari semangat masyarakat rembang untuk menyongsong pilkada dengan penuh harapan akan pemimpin yang dapat membawa perubahan positif. Dari Rembang Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV Terima kasih telah menonton!